Sayang, untuk nebus rumah sakit, untuk bayar rumah sakit Mulai tidak seperti itu, sudah mikir ke situ Tapi kalau udah cerita soal ini? Tadi saya buka, saya malu dong Sakit hati, gitu maksudnya Ya, mungkin Udah ada, sakit itu udah lewat, udah langsung banget Udah, sekarang aku tuh udah gak mau Jujur, demi Allah SWT ya Udah, niat saya tuh udah gak mau main show lagi sebenernya Cukup di hati saya, ada suka sama orang Tapi saya gak bakal bisa urut ke publik, udah gitu aja Saya gak mau lagi Usaha Poeli sendiri untuk memperbaiki hubungan dengan lo? Udah, katanya saya ajak, kalau mau pulang ke rumah gak mau Katanya Ulfi mau tenang tanpa Poeli, gimana perasaannya? Tenang tanpa Poeli ya, dia gak tenang karena netizen Karena dikatakan, kok lu bisa sih? Walaupun gue jadi anak Poeli, gue malu Malu apanya, malu tentang gigi saya yang tonggos, jelek gitu Malu dengan begitu Karena Ulfi cantik soal kan lahir dari saya Berarti itu rezeki dari Allah doang saya punya anak cantik, iya gak? Kalau Ulfi malu dengan mamahnya, dengan kejelekan saya, itu terserah Ulfi Mamahnya akan terdoain Ulfi dapet jodoh tidak seperti saya Jodoh saya terakhir yang sangat menyiksa dulu Bapaknya Ulfi yang menyiksa saya Malah cowok-cowok saya itu gak pernah mukulin saya Tapi bapaknya Ulfi yang suka mukulin saya 12 tahun rumah tangga Gak pernah senang, gak pernah apa Dikasih hidup, dikasih makan, gak pernah dikasih makan Cari sendiri jadi pembantu, jadi tukang cuci Itu saya hidup sama bapaknya Ulfi Setelah saya, lepas jadi bapaknya Ulfi Saya bisa cari uang, saya bisa nafain keluarga saya Saya bisa bangun rumah orang tua saya Semenjak saya cerai sama bapaknya Ulfi Ulfi gak mikir dari situ Saya ngelahirkan Ulfi aja Dulu boleh ngutang-ngutang duitnya sama saudara Bapaknya gak kerja, gak punya duit Gak bisa biayain Saya, saya gak mau kembali ke Seperti Fitri, yang saya kasih tukang sayur Yang saya kasih ke orang Karena saya gak mampu untuk melahirkan uang Melahirkan anak untuk bayar rumah sakit Waktu saya sama Ulfi lahiran Saya pinjam kakak saya Untuk nebus rumah sakit, untuk bayar rumah sakit Ulfi tidak seperti itu Udah mikir ke situ Tapi kau udah cerita soal ini? Gau, tadi saya buka, saya malu dong Bapaknya Ulfi gak mampu cari uang biayain saya Makanya saya hidup susah 12 tahun sama bapaknya Ulfi Saya sabar Saya keusiasa gini, saya sabar mau cari uang Ada pesan apa mungkin untuk Ulfi ini? Sebagai orang tua, hanya bisa doain doang Saya ngomong Ulfi baik-baik aja Semoga apa ini gak di semua rumah Bapaknya bisa beli rumah Udah itu aja Tapi mama dengan jalan halal Mama cari uang pelan-pelan Gak apa Gak Langsung bisa beli rumah kaya orang-orang Kaya artis lain Dia kan punya suami, punya pendabatan Bisa istilahnya dapet uang gampang Mamanya kan susah cari uang Tapi banyak sabar Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih